Kisah yang menginspirasi lainnya datang dari nenek tukang pijat anak-anak di Kabupaten Promoligo, Jawa Timur. Ngatimah, warga kecematan Leces yang berusia 100 tahun. Tidak mudah bagi wanita yang sudah memiliki lima cicit ini untuk bisa mewujudkan mimpinya pergi ke tanah suci. Sejak puluhan tahun lalu, Ngatimah rutin menyisikan sebagian upahnya sebagai tukang pijat anak-anak. Uang itu ia kumpulkan di tas plastik dan disimpan di lemari. Agar uangnya tidak rusak atau dimakan rayap, Ngatimah menaburkan kapur pewangi dan bawang putih. Dan pada 2018, Ngatimah akhirnya bisa mendaftar haji. Saya ini mulai dulu nabung uang 20-20 ribu, dapat 20 juta. 27 juta? Sudah 27 juta. Kalau disimpan kantor bank, 26 juta. Ibu, kalau sehari-hari profesinya sebagai apa, Ibu? Saya hari-hari micet anak kecil. Nenek Ngatimah tergabung dalam kelompok terbang 33 M Barkasi Juanda. Tim Liputan, CNN Indonesia.